Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi dengan saya Sutresno Tresno disini saya mendapatkan servisan hp xiaomi 6a yang kondisinya LCD ini bergaris-garis ya ini hp akibat terjatuh jadi di layar LCD ini bergaris-garis ya langsung saja hp saya matikan dan saya bongkar di bagian casing hp ini ya terlebih dahulu hp saya matikan dan setelah casing hp saya bongkar ini di bagian penutup kaleng ini kita bongkar juga ya ini ada baut-bautnya kita bongkar juga setelah di bagian baut terlepas semua kita angkat kalengnya dan kita buka di bagian soket LCD dan di konektor baterai ya nah ini kita bongkar ya di bagian soket LCD dan konektor baterai kita buka untuk menguji coba LCD kita buka juga di bagian baterai ya baterai ini juga kita lepas ya teman-teman karena untuk mengujinya kita harus membongkar baterai dan membongkar tutup belakang ini ya di bagian blazer ini juga kita bongkar ya nah ini jalur LCD ini juga harus kita bongkar karena ini ada jalur touchscreennya ya jalur sentuhnya ada di sini ya teman-teman nah ini jalur sentuh bila untuk menguji coba LCD baru ini tidak kita lepas maka tidak bisa bisa disentuh jadi cuman bisa mengetesnya cuman melihat LCD gambarnya saja ya jadi HP ini jadi LCD ini juga kita bongkar ya teman-teman ya cara untuk membongkar LCD kita panasi memakai blower ya ya panasnya itu ya secukupnya saja ya yang penting lem lemnya ini sudah bisa terlepas ya sudah tidak menempel lagi kita rabat LCD sudah panas selalu kita angkat ya kita angkat memakai ini ya pisau ya memakai pisau atau pinset ya nah setelah kita panasin maka kita angkat seperti ini caranya sangat mudah sekali dan ini nanti mau saya cek saya tes memakai LCD baru ya teman-teman ya jadi kalau memakai LCD baru masih saja bergaris-garis berarti disebabkan di bagian hardwarenya yang rusak ya jadi bila nanti saya tes memakai LCD baru sudah baik ya sudah bagus gambarnya ini jalur-jalur gambar ya ini LCD yang bergaris tadi dan nanti mau saya tes LCD baru bila masih saja bergaris berarti hardwarenya kalau sudah tidak bergaris LCD sudah bagus berarti disebabkan di LCDnya yang rusak ya teman-teman dan ini saya ambilkan LCD baru untuk mengetes dan untuk menguji coba jadi untuk mengetes LCD baru ya teman-teman ya biar LCD nanti bisa kita retur atau bisa kita tukar kembali ya bila LCD tidak bagus maka semuanya kita lepas seperti ini karena untuk menguji cobanya kita harus menggabungkan jalur touchscreen dengan jalur PCB nya ya jadi untuk pengujian coba HP Xiaomi 6A ini harus kita lepas semua ya nanti kalau langsung kita lem langsung kita terapkan tapi LCD ini tidak berfungsi di bagian touchscreen atau gambarnya masih jelek kalau kita lem maka tidak bisa kita retur ya teman-teman nah caranya untuk mengetesnya seperti ini biar LCD ini bisa kita retur lagi bila LCD ini tidak bagus ya teman-teman ya langsung saja ini di bagian soketnya ya ini saya pasang dan ini di bagian soket touchscreen ya ini juga kita pasang ya jadi kalau tidak dipasang di bagian touchscreen ini maka nanti layar LCD tidak bisa disentuh juga ya teman-teman nah ini saya pasang semuanya di bagian jalur LCD lalu dipasang baterai ya teman-teman untuk mengetes LCD nya jadi caranya untuk menguji coba LCD baru biar bisa di retur lagi itu ya seperti ini ya teman-teman jadi kalau langsung kita pasang semua langsung kita lem nanti malah tidak bisa di retur kita akan bangkrut dan tombok itu jadinya langsung saja HP di uji coba ya teman-teman ya nah ini kelihatannya HP sudah bagus ya sudah tidak bergaris-garis ini LCD nya bagus mantap ya berarti kendala di LCD yang rusak mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh